Intro Hai Beauty Health Squad Kembali lagi sama gue Fania Apa kabar kalian semua? Di video kali ini gue mau ngobrolin semuanya tentang masker Dan gue yakin banget pasti kalian pada hobi kan Pake masker Seperti yang kita tau, manfaat atau fungsi dari masker itu Banyak banget Seperti membersihkan muka Atau mengangkat kotoran di bawah ceh kita Terus juga menjaga kesehatan kulit kita Dan juga membersihkan pori-pori yang tersumbuh Dan masih banyak lagi Nah tapi masker wajah itu ada banyak macamnya Ada banyak jenisnya Tapi pemakaian masker itu harus disesuaikan dengan jenis kulit Dan kondisi kulit kamu Nah Beauty Health Squad Sebelum aku lanjut membahas lebih dalam lagi Make sure kamu sudah subscribe ke channel kita Dan jangan lupa untuk nyalain notification bell-nya Supaya kamu dapetin update-update terbaru dari kita Jadi Beauty Health Squad Macam-macam masker itu ada banyak banget Ada peel-off mask Ada mud mask Clay mask Sheet mask Dan masih ada banyak mask-mask lainnya Kalau aku bahas satu-satu bakal panjang banget videonya Tapi masker yang biasa atau paling umum sering kita digunakan adalah Sheet mask dan juga clay mask Nah bedanya kalau sheet mask itu dia datangnya dalam lembaran Dan biasanya itu dia kayak akan essence atau serum Dia itu hasilnya instan gitu guys Jadi langsung diserap oleh kulit Dan biasanya dia itu fungsinya untuk menhidrasi, melembabkan Dan juga untuk membuat kulit kamu itu jadi plump gitu Nah sedangkan kalau clay mask dia itu teksturnya lebih kering Fungsinya untuk membersihkan pori-pori kamu Ataupun juga mengontrol sebum atau minyak yang berlebih Dan clay mask itu cocok untuk kulit yang berminyak dan juga kulit yang kombinasi Tapi clay mask itu ada banyak macamnya lagi nih guys Jadi gak cuma satu macam doa Nah sekarang disini aku udah punya dua clay mask dari Cleveru Yang satu namanya Centella and Spirulina Green Mask Dan yang satu lagi namanya Rose and Sea Buckthorn Pink Mask Oke sekarang kita mulai dulu dengan si Centella and Spirulina Green Mask Jadi kalau misalnya maskernya ini dia tuh mengandung French Green Clay, Mint, Centella, Spirulina, Niacinamide, Allantoin dan juga Plant Extract Dan kalau dia ini fungsinya adalah untuk menyegarkan kulit wajah dan juga bekerja sebagai acne treatment Aku mau highlight key ingredientsnya nih Seperti si French Green Clay yang berasal dari alga dan rumput laut Yang dikenal untuk detoksifikasi dan menenangkan kulit wajah Juga dapat meredakan efek buruk sinar matahari ataupun alergi Ada Centella Asiatica yang melembabkan, melawan penuaan dan memudarkan bekas luka atau jerawat Kemudian ada Spirulina yang merupakan ganggang biru hijau Kandungan alami ini dapat mencerahkan dan mengencangkan kulit serta melawan dan mengatasi jerawat Sedangkan si Rose and Sea Buckthorn Pink Mask ini dia mengandung French Pink Clay, Rose, Sea Buckthorn, Niacinamide, Licorice dan Vitamin E Nah kalau kita perhatikan dari kandungan-kandungannya nih Si Rose and Sea Buckthorn Pink Mask ini dia itu kaya akan antioksidan dan bekerja untuk mencerahkan kulit yang kusam Jadi memang si Rose and Sea Buckthorn Pink Mask ini berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat mencerahkan kulit kusam, membuat tekstur kulit menjadi lebih halus dan lembut, melembabkan dan menghidrasi, juga menyegarkan dan menenangkan Oke sekarang disini udah ada temen aku yang bakal nyobain si masker-masker dari Cleveru ini Nah by the way nih guys, buat kalian yang khususnya punya kulit yang kombinasi, kalian bisa melakukan multi masking Dimana kalian menggunakan dua masker yang memiliki fungsi yang berbeda di area-area tertentu So Kak Afel bakal pake si Centella and Spirulina Green Mask di area yang lebih berminyak karena biasanya lebih cenderung untuk berjerawat Sedangkan si Rose and Sea Buckthorn Pink Mask di area yang cenderung lebih kering yang membutuhkan kelembapan dan hidrasi yang lebih Jadi tadi Kak Afel udah nyobain pake produknya dan sekarang udah cuci muka lagi, jadi gimana nih Kak Afel setelah makai si produk dari Cleveru ini? Nah jadi kalau misalkan yang untuk Centella dan Spirulina ini, karena dia ada mint, jadi pasti waktu kamu awal-awal pemakaian Akan ada rasa kayak sedikit tingling sensation, jadi dia akan lebih berasa kayak adem gitu pemakaiannya Nah kalau untuk yang ini, karena dia lebih untuk melembabkan dan untuk menutrisi kulit kering Jadi memang sebaiknya kamu gunakan di area yang kering, kalau di aku di area pipi, di use only gitu sih Tapi setelah pemakaian, kayak ada ketarik gitu gak sih? Ada rasa ketarik gitu gak tau? Kalau sampai kering ketarik sih gak sih, jadi selesai So Beauty Hall Scott itu dia sneak peek produk terbaru dari Cleveru Sea Centella Spirulina Green Mask dan juga Rose and Sea Buckthorn Pink Mask dari Cleveru Dan kalau misalnya kalian mau coba atau mau kepoin dulu nih produk dari Cleveru Kalian bisa langsung aja mampir ke beautyhall.com So itu aja untuk video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notification bellnya Agar kalian bisa terus ikutin update-update terbaru dari kita So sampai ketemu di video selanjutnya Bye